Intro Jabat Bupati Kampar Hambali menghadiri kegiatan rapat paripurna pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kampar Masa Jabatan 2024-2029 yakni Ahmad Taridi dari Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Definitif dan Iib Nur Saleh dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Definitif Penjabat Bupati Kampar Hambali hadiri kegiatan rapat paripurna pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kampar Masa Jabatan 2024-2029 yakni Ahmad Taridi dari Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Kampar Definitif dan Iib Nur Saleh dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Definitif Penjabat Bupati Kampar Hambali dalam sebutannya mengucapkan selamat terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang sudah menjalani proses pengambilan sumpah janji jabatan Hal ini juga sangat menentukan demi terciptanya kemajuan Kabupaten Kampar selama 5 tahun ke depan di mana pemerintah Kabupaten Kampar juga sangat berharap kepada DPRD Kabupaten Kampar agar dapat memaksimalkan kinerja terutama untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah yang harusnya dituntaskan untuk itu pihaknya juga berharap Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang baru mengikuti proses pengambilan sumpah dan janji agar dapat sama-sama melaksanakan tugas dan fungsinya terutama untuk penganggaran dan pengawasan untuk jalannya roda pemerintahan serta dapat berpegang terhadap pedoman dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Posisi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar bukanlah sekedar jabatan tetapi menjadi amanah untuk merealisasikan cita-cita bersama untuk pembangunan daerah yang lebih maju lebih sejahtera dan lebih bermartabat Untuk itu kiranya pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas mulia dengan maksimal dengan melibatkan semua elemen politik dan masyarakat yang ada bukan hanya mempertajam perbedaan tetapi mencari solusi untuk mempersatukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kerjasama yang lebih harmonis dalam segala bidang demi kepentingan pembangunan Institusi DPRD merupakan satuan kerja pemerintah daerah yang harus menjadi sebuah simbol dan cita-cita bangsa Indonesia yang sangat mulia Pemerintah Kabupaten Kampar berharap agar koordinasi dapat terus dijalin sehingga target percepatan pembangunan daerah dapat diwujudkan dengan maksimal karena pada hari ini Saudara Ahmad Tarini, SHI, dan Saudara Ibn Sariah Eskom, MH telah melaksanakan pengucapan sumpah atau janji pimpinan sebagai ketua DPRD dan wakil penguat DPRD Kabupaten Kampar periode masa jabatan 2024-2029 kita bersama berharap petua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar yang baru dapat melaksanakan tugas baru ini dengan sepenuh hati dengan tetap meminta petunjuk kepada Allah SWT Ketua DPRD Kabupaten Kampar Definitif Ahmad Taridi mengaku akan memaksimalkan kinerja sebagai ketua DPRD Kabupaten Kampar Definitif terutama untuk memaksimalkan target dan perencanaan pembangunan yang sudah dibahas bersama antara DPRD Kabupaten Kampar dan pemerintah Kabupaten Kampar untuk itu koordinasi yang baik menjadi prioritas agar target pembangunan di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan baik dan maksimal ada beberapa target yang sudah ditetapkan salah satunya adalah percepatan pembahasan APBD Murni Kampar tahun 2025 target target selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi di dunia DPRD untuk pada hari setelah nanti kami memiliki target dari depan dan saya yang terlambat terkait dengan penjepan dan penjepan 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 dan depannya kami akan membuat beberapa pergadar bagaimana untuk penjepan masyarakat banyak untuk penjepan dan penjepan yang bisa menurut untuk aturan yang bisa menurut yang bisa membantu selamat pagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Iib Nur Saleh juga menegaskan masih memiliki beberapa target kinerja ke depan salah satunya adalah untuk memaksimalkan pembahasan ranperda yang saat ini sedang berjalan koordinasi antara DPRD Kabupaten Kampar dengan pemerintah Kabupaten Kampar sangat dibutuhkan agar memaksimalkan kinerja dan target pembangunan di Kabupaten Kampar untuk rapat-rapat semuanya telah bisa dilaksanakan terutama yang akan kita hadapi terhadap pembahasan APBD dari Pembangunan mungkin dalam depan ini akan mulai kita resmihkan bagaimana pembahasan untuk Bapak Pemperda sendiri Bang untuk perda-perda yang sudah berjalan bagaimana sejauh ini Bang ini nanti akan pembahasan kita ada pemerintah yang barangkali pemerintahan diselesaikan jadi prioritas masuk pemerintah baru yang masuk dalam musulan baik ini sejauh ini DPRD Kabupaten Kampar sudah memiliki tiga pimpinan yang terdiri dari ketua dan dua orang wakil ketua yang sudah dapat memaksimalkan target kinerja di DPRD Kabupaten Kampar Dari Kampar Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan